Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Sahabat Malaysia, kali ini kami hendak berbincang tentang bahasa Indonesia yang akarnya berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah salah satu dari sekian banyak daerah di Indonesia yang berasal dari Provinsi Riau. Sebagai mana kita ketahui Malaysia negara jiran serumpung Indonesia karena mempunyai kesamaan bahasa, budaya, dan kuliner. Bahasa nasional Malaysia adalah bahasa Melayu yang mempunyai banyak kemiripan kosa kata meski berdialik berbeda dengan bahasa Indonesia. Sahabat Malaysia, saat ini bahasa Indonesia yang digunakan oleh sekitar 270 juta penduduk Indonesia telah semakin populer di mata publik dunia karena semakin banyak diminati di banyak negara. Sahabat Malaysia, berikut ini akan kami bukti dan fakta nyata tentang kehebatan bahasa Indonesia di mata dunia berdasar info yang kami dapat dari skulin.com. 1. Salah satu bahasa yang paling populer di Australia. Di negara sebelah tepatnya di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka. Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia. Jika kamu berkunjung ke negeri kangguru ini jangan heran jika akan kamu temui banyak orang yang bisa berbahasa Indonesia. 2. Merupakan 10 besar bahasa yang paling banyak dipakai. For your information, bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Tidak hanya di Australia saja, namun di berbagai negara lainnya turut serta mengajarkan bahasa ini ke penduduknya. Beberapa negara di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, Italia, dan tentunya Australia. Rekor mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. 3. Pusat studi Indonesia ternyata ada di Afrika. Mesir, sebagai negara yang terletak di Afrika ternyata menjadi salah satu negara yang paling konceren dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Belum lama ini, negara yang terkenal akan piramidnya ini baru saja membangun pusat studi Indonesia. Terletak di Suezkenal University, hampir semua aspek yang berkaitan dengan Indonesia bisa dipelajari di sini mulai dari ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, bahkan sosial budayanya. 4. Tidak hanya di Mesir, di Jepang pun ada pusat studi Indonesia. Sebagai salah satu bekas penjajah, wajar jika Jepang memiliki akar budaya yang mirip dengan Indonesia. Ternyata Jepang juga memiliki pusat studi bahasa Indonesia. Didirikan oleh Nihon Indonesia Gakai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia seluruh Jepang, pusat studi bahasa ini didirikan sejak tahun 1969. Beberapa universitas ternamapun sudah mulai mengajarkan bahasa Indonesia di pelajaran mereka. Ada kurang lebih 20 universitas yang sudah mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan di tahun 1992 sudah mulai diberlakukan uji kemampuan berbahasa Indonesia. Tercatat sudah lebih dari 12.500 orang peserta turut berpartisipasi dalam uji kompetensi bahasa Indonesia tersebut. 5. Bahasa Prioritas di Vietnam Vietnam merupakan negara tetangga Indonesia yang sangat menghormati bahasa Indonesia. Terbukti dengan adanya peraturan pemerintah yang mengejajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara mereka sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang. Di tahun 2007, pemerintah Ho Chi Minh City menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam itu sendiri. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.